Sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Kendal kekurangan siswa di tahun ajaran baru ini. Bahkan ada satu sekolah yang berada di tengah pemungkiman hanya merapatkan satu siswa. Beginilah suasana belajar mengajar tahun ajaran baru di SD Negeri di Gawoleri Kendal. Di ruang kelas satu ini hanya ada dua tanpa duduk dan hanya dihadiri satu siswa. Meski seorang diri tanpa ada teman dalam satu kelasnya, Fatahila Muhammad Rizki tetap semangat belajar. Layaknya les privat guru memberikan pelajaran dengan maksimal, mengingat hanya satu siswa yang diterima di sekolah ini. Kepala SD Negeri di Gawoleri, Harisu Cipto mengatakan pihaknya sudah berusaha maksimal mendapatkan siswa di tahun ajaran 2023-2024 ini. Panitia pendaftaran siswa baru juga sudah dibentuk, namun sampai terakhir pendaftaran hanya ada satu anak saja yang mendaftar di SD Negeri di Gawoleri ini. Karena banyak masyarakat yang sudah bisa memilih secara kolektif, selektif untuk memilih sekolah. Namun harapannya karena ini berdekatan dengan SD Negeri di Gawoleri, SD Negeri di Gawoleri itu berdekatan, ada kondisi yang masyarakatnya selektif. Hingga hari ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal belum berencana melakukan penggabungan demi menjaga kualitas pendidikan siswa.